Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Beritemu kembali dengan Ustazah Eki Mari kita belajar bersama Hari ini kita akan belajar tentang Sirah Nabi Shu'aib alaihi salam Kaum Madian Kabilah golongan Madian Bermukim di suatu tempat Yang akhirnya dinamakan Madian Letaknya di dekat pantai Laut Merah di Tenggara Sungai Sinti Letaknya di dekat pantai Laut Merah di Tenggara Gunung Sinai Saat ini kawasan tersebut Terletak di daerah Jordania Yang berbatasan dengan Palestina Kaum Madian memenuhi kebutuhan sehari-harinya Dengan melakukan kegiatan perdagangan Pertanian Namun dalam melakukan kegiatan perdagangan Mereka sering melakukan kecurangan Jika membeli mereka Jika membeli mereka Minta barang dilebihkan Saat menjual Mereka mengurangi takaran barang yang dijual Nasihat Jangan berlaku curang Berlaku curang sering kita temukan dalam kehidupan Padahal sejak zaman dahulu Allah telah melarang perbuatan tersebut Sempurnakanlah takaran Dan janganlah kamu merugikan orang lain Dan timbanglah dengan timbangan yang benar Dan janganlah kamu merugikan manusia Dengan mengurangi hak-haknya Siapakah yang diutus Allah Untuk mengantarkan Kaum Madian Kembali ke jalan yang benar Apakah Kaum Madian Akan mendengar dan melaksanakan Tentunan Allah tersebut Lelaki pilihat Kepada Kaum Madian Allah mengutus seorang Rasul Dari kalangan mereka sendiri Beliau adalah Shu'aib bin Yashkat Ibnu Lawi Ibnu Yaqub Ibnu Ishaq Berdasarkan sesilahnya Shu'aib adalah cicit Nabi Ibrahim Allah SWT mengangkat Shu'aib Dengan Shu'aib sebagai nabi Untuk mengajak Kaum Madian Kembali ke jalan yang lurus Jalan yang diriduhi oleh Allah SWT Tanah yang subur dan makmur Keluarga yang sehat dan sejahtera Serta nikmat lain yang tidak dapat dihitung Hendaknya diimbangi dengan rasa syukur Kepada Allah SWT Yang maha pemurah Dan melipat gandakan nikmat dan karunianya Jika manusia itu tidak mau bersyukur Enggan pula kembali ke jalan yang benar Dan mengikuti perintah-perintah Allah Maka Allah SWT akan mencabut karunia Dan semua kenikmatan itu Allah SWT akan menurunkan azab kepada mereka Yang kufur terhadap nikmatnya Mengemban risalah Allah akan mengutus seorang rasul Yang mengemban risalahnya Jika keadaan suatu kaum telah jauh Dari hukum-hukum Allah Dan kepada penduduk Madian Kami utus saudara mereka Shu'aib Allah SWT menganugerahkan kemandayan Berbicara di depan umum kepada nabi Shu'aib Kepandayan itu menjadi bekal Shu'aib Untuk berdakwah kepada kaum Madian Khotibul Anbiya Tujuan utamanya adalah pasar Bukan untuk berniaga Ia sudah merasa cukup dengan apa yang ia miliki Ia selalu bersyukur atas semua itu Lelaki itu nabi Shu'aib a.s. menatap sekeliling Lelaki tegap pemilik sindar mata ramah Tutur bahasa lembut, selembut perangainya Ungkapan kata-katanya halus dan pasi Argumennya atau alasannya dalam berbicara yang kuat Senantiasa membuat takluk lawan bicaranya Tidak pernah sekalipun kata-kata kasar meluncur dari bibirnya Yang selalu tersenyum Tidaklah heran lelaki pilihan itu ditunjuk Allah sebagai nabi Dan juga dijuluki Khotibul Anbiya Mencegah kemungkaran Barang siapa yang melihat kemungkaran Tidaklah ia mengubahnya dengan tangannya Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mencegahnya dengan wisannya Jika tak mampu mencegahnya, maka cegahlah dengan hati Dan itu adalah selama-lamanya iman Sayangnya, yang beliau terima hanyalah sikap acuh Tak acuh dari penduduk Madian Sedikit pula dari mereka yang kemudian menjadi beriman Berhasilkan dakwah Nabi Shu'aib Seruan sang nabi Sedikitnya jumlah orang yang beriman Tidak menyuruhkan Nabi Shu'aib alaih salam Untuk berdakwa kepada kaumnya Dalam setiap kesempatan Tidak henti-hentinya beliau mengajak Untuk kembali ke jalan yang benar Wahai kaumku Janganlah kamu duduk tiap-tiap jalan Dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah Jangan pula menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok Seruan Nabi Shu'aib segera mendapatkan tanggapan Wahai Shu'aib, apakah agamamu menyuruh Agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki dengan harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun lagi berakal Salah satu suara terdengar Olok-olokan mulai bersahutan-sahutan Mereka menolak Nasihat dari Nabi Shu'aib Nasihatnya Musuh para Nabi Setiap Nabi pasti memiliki musuh dan penentang Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap Nabi Musuh dari orang-orang yang berdosa Dan cukuplah Tuhan mau menjadi pemberi Petunjuk dan penolong Nabi Shu'aib AS dengan tegak tetap menghadapi mereka Apa yang akan mereka lakukan terhadap Nabi Shu'aib? Tetap tak percaya Kerumunan orang semakin bertambah luas Perdebatan semakin sengit Beberapa wajah sangat jelas Terlihat menahan amarah Hai Shu'aib kau boleh berucap panjang lebar kepada kami Walau sebenarnya kami tidak terlalu mengerti tentang apa yang kau katakan Tetapi kau hendaknya menyadari siapa dirimu Kau hanyalah seorang yang lemah Pengikutmu sedikit Jika tidak karena keluargamu Sudah kami rajam kau Terkunci Mengapa kau madian tidak sedikitpun mengindahkan kata-kata Nabi nya? Sebab mereka tidak mendapatkan petunjuk Allah SWT berfirman Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Sehingga pengilatan mereka telah tertutup Dan mereka akan mendapatkan azab yang berat Nabi Shu'aib telah berusaha mendakwahi kaumnya Tetapi mereka malah menantang dan meminta azab segera diturunkan Doa Nabi Shu'aib Penduduk kota madian angkuh Mereka tidak mau melepaskan diri dari perilaku buruk Dan penyembah terhadap aikah Seruan kebenaran Nabi Shu'aib A.S. di Torah Apa yang akan kita lakukan selanjutnya Wahai Nabi Allah Aku akan memohon petunjuk dari Allah Nabi Shu'aib A.S. memohon kepada Allah Dengan penuh keyakinan Meminta kemenangan Serta menyegerakan apa yang selayakan didapat oleh penduduk kota madian Tiada penolong Selain Allah tidak ada seorang pun yang dapat membantu saat Allah menimpakan bencana kepada kaum yang nurhaka Katakanlah siapakah yang dapat melindungimu dari ketentuan Allah Jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat atas dirimu Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan menolong selain Allah Apa yang akan terjadi pada mereka yang ingkar wahai Nabi Nabi Shu'aib menggeleng Ia hanya menyampaikan betapa pedihnya azab-azab yang telah diterima oleh kaum-kaum yang ingkar Azab yang dahsyat Puluhan pasang mata menatap sinis kelompok kecil pengikut Nabi Shu'aib Jumlahnya tidak seberapa Sepertinya mereka tampak siap melakukan perjalanan jauh Ada pula yang mengajak Bahkan terang-terangan berkata pada rombongan anggota Nabi Shu'aib Sesungguhnya jika kamu mengikuti Shu'aib Tentu kamu hanya menjadi orang-orang yang merugi Wahai kaumku Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku Aku pun telah memberi nasihat kepadamu Aku tidak akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir Nabi Shu'aib AS berkata sebelum pergi Akhirnya kelompok kecil itu bergerak Mencari negeri lain yang bisa menerima kebenaran yang mereka sampaikan Semakin lama rombongan itu semakin jauh Hingga terlihat sebagai titik kecil yang sama Cukir-cukir Suara guntur menggelegar Dengan dahsyat Bumi berguncang Semua hanya getaran kecil terasa Pada akhirnya guncangan itu semakin kuat Ah tolong Ketakutan mulai terdengar bersaut-sautan Mereka memilih bersembunyi di dalam rumah Berharap bangunan rumah itu dapat melindungi mereka dan azab Allah yang sangat pedih Keputusan Maka ketika keputusan kami datang Kami selamatkan Shu'aib yang orang-orang yang beriman bersamanya Dengan rahmat kami Sedangkan orang yang zulim kami binasakan dengan suara yang mengguntur Sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya Demikianlah Allah SWT memberikan balasan kepada orang-orang yang ingat Sedangkan kepada Nabi Shu'aib dan orang-orang yang beriman kepada Allah Allah memberikan rahmat Akhir dari sebuah perjalanan Nabi Shu'aib AS memperhatikan pengikutnya yang telah beriman satu persatu Ia berkata Aku telah sampaikan kepada mereka perintah Allah Menasehati dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji Nabi Shu'aib kemudian melanjutkan Telah aku peringatkan pula sekesan Allah Bila mereka tetap berkeras hati Menutup telinga terhadap kebenaran ajaran-ajaran Allah yang aku bawa Kabar gembira Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin Bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Orang-orang mukmin mengangguk Mereka semakin yakin atas janji Allah Kepada orang-orang yang ingat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sisaannya di dunia dan di akhirat Sedangkan kepada orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah keberkahan dalam hidupnya Baik anak-anak Itu saja kisah dari Nabi Shu'aib Semoga anak-anak bisa faham dengan kisah ini Dan bisa mengambil pelajaran yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah selesai pada pelajaran hari ini Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasannya selesai Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh